Terima kasih. 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 Amatah, ilmu, iman, dan kakuan Mujerisah tetap jaya Mujerisah tetap jaya Kembali bersama saya, Irena Maurib dari IP Kita akan bersama mengikuti paparan dari narasumber kita Tapi akan dibuka terlebih dahulu oleh Ibu Ketua Satuan IP Ibu Dr. Eli Matulimah, kami persilahkan Terima kasih Ibu Iren Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Bapak-Ibu Semoga semuanya dalam keadaan sehat Kalau minggu-minggu lalu Kita mulainya dari jam 4 kemudian setengah 4 Nah sekarang setengah 4 Tapi ini ada plusnya ya Kita plus ngabuburit Ngabuburitnya di scientific publication seminar ya Yang kita adakan setiap minggu gitu ya Jadi untuk narasumbernya Ngabuburitnya dapat amal jariah insya Allah Pak Binar ya Nanti kalau misalkan citasi atau ada kolaborasi riset dan lain sebagainya Itu adalah dampak baik lainnya gitu ya Kita niatkannya untuk amal jariah Nah sedangkan untuk Bapak-Ibu atau adik-adik mahasiswa yang sekarang berkabung Ini juga semoga berjadilah dan pahala ya Karena sebagai salah satu bentuk untuk terus belajar kan Kalau buli ilmi kan salah satu hal yang bisa dicatat ke amal baik ya Jadi ngabuburitnya bermanfaat Daripada nongkrong di tepi jalan Oke Mungkin tidak perlu lama-lama gitu ya Bu Iren ya Sebenarnya kita berharap bisa terus on time Jadi berapapun yang sudah join Kita selalu usahakan tepat setengah 4 Nah kenapa setengah 4 Sebelumnya kita maunya jam 4 Tapi atas masukan dari Bapak-Ibu peserta Di pertemuan pertama saat Bu Iren menyampaikan Durasinya tolong diperpanjang dong Biar diskusinya bisa lebih Istilahnya ganyang Biar bisa lebih jenak gitu ya Nah ini kita coba untuk ajukan menjadi setengah 4 Dan semoga setengah 4 Kalaupun nanti sudah tidak di bulan Ramadhan Setengah 4 pas selesai mengajar Ya biasanya setengah 4 ya kita selesai Kalaupun ada yang lebih dari itu Itu kelas-kelas khusus Nah hari ini Pak Binar akan menyampaikan topik Tentang online scientific creativity learning Wah berat ini ya OSCL ya In science education to improve student scientific creativity In COVID-19 pandemic Nah topiknya lagi hangat-hangatnya gitu ya Jadi sebenarnya bagaimana sih nanti Kondisi dari student ini Macem-macem ya general ya Tapi kalau Pak Binar mungkin yang diambil adalah mahasiswa Nah adik-adik mungkin sambil koreksi Apakah saya dijadikan sebagai bahan research oleh Pak Binar Nanti bisa klaim Pak Binar Pak Binar kok gak bilang-bilang ya Tapi insya Allah saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melalui fase yang baik ya Dalam melakukan research Semua subjeknya masih sudah diinformasikan Oke Ibu Iren mohon izin untuk membuka kegiatan WSPS Hari ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim Saya kembalikan ke Bu Iren Ya terima kasih Ibu Eli Ibu Bapak dan teman-teman sekalian Pada sore hari ini Saya akan merangkap Saya akan memandu sekaligus menjadi moderator Apa aja juga gak apa-apa ya Sudah biasa Bali Oke Narasumber kita Pak Binar Pak Binar Kurnia Prahani ini adalah dokter muda Dari Prodi Pendidikan Fisika Benar ya Pak Binar Halo Pak Binar Benar Bu Oke Lulus tahun 2017 ya Lumayan Mau dibilang fresh graduate Tapi sudah 5 tahun nih Pak Binar Ya lumayan fresh Oke Tidak lama-lama Nanti Pak Binar yang akan lebih Memperkenalkan diri Sekaligus mendahului sebelum Memperkenalkan diri dulu loh Pak Sebelum memaparkan Artikelnya ya Yang sudah berhasil dipublish Oke Pak Binar Silahkan Waktunya kurang lebih 30 menit ya Pak Dilan Ramadan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Terima kasih sebelumnya Terima kasih sebelumnya Ijin Bu Asad Bu Iren Dan Bapak Ibu Di sini juga Saya sapa dulu lah Untuk memolor-molorkan waktu ini Ada Prof. Wayu Ijin Prof. Wayu Senior Ada Pak Anas juga Pak Suef Banyak ya Jadi dan Ijin untuk Pak Asad Ada Pak Agus juga Untuk mahasiswa Tadi ada satu kelas Kuliahnya pindah aja Sore nanti satu kelas Ya rame nanti kalau gak ada yang nonton Gak enak juga sama Bu Kasad Ijin satu kelas sekitar 27 mahasiswa akan join Yang tadi Jadi perkenalkan Saya benar Punya Prahani Balik yang belum kenal ya Dan Sekarang di bawah Satuan AIP Khususnya di Divisi Publikasi Ilminya Ijinkan saya sharing Terkait hasil riset Di 2021 Khususnya 2020 kalau gak salah Lupa saya Awal-awal perajab itu Jadi pas perajab itu online ya Jadi Pas ini momennya Apa sih kegiatan yang Solutif Istilahnya Kalau di tajab itu Akhirnya kita Mengembangkan riset Hasil Dari senior saya Sebelumnya Satisika Dengan Creativity Responsibility Based Learning Yang hakikatnya itu Dasar dari Model OSCL OSCL itu Sebenarnya hanya nama CRBL yang dionline-kan Ternyata Kita pengen tahu nih Hasilnya seperti apa Kalau Dionline-kan itu Karena ini awal-awal COVID dulu ya Yang di Surabaya Untuk memulainya Bapak Ibu Ijin sharing Lebih sharing Tepatnya karena Banyak guru saya juga Di sini Dan senior Paradigma saya Belajar Dan di kelas Belajar dan mengajar Itu selalu Ada tiga ini Kalau saya sebut Segitiga emas ya Jadi kita masuk kelas itu Sebagai pendidik Harus punya Learning Outcome-nya Apa Kemudian Learning Experience-nya Seperti apa Kemudian Evaluasinya Tiga ini Harus saling mengisi Misalkan Kalau Learning Outcome Pada Kajian Sakaran Yaitu Scientific Creativity Kreativitas Ilmiah Kreativitas kan umum Tapi ini lebih spesifik Untuk orang Science Khususnya Ini uji cobanya Di mahasiswa Pendidikan Fisika Kita mulai Dari Learning Outcome Atau istilahnya Kalau dalam Pembelajaran itu Nanti Bapak Ibu Dan teman-teman Mahasiswa Ada namanya Mulai dari KI, KD Sampai merujuk Ke indikator Itu Learning Outcome Atau Kalau istilah kita kan Hasil belajar Hasil belajar di riset ini Yaitu Scientific Creativity Kreativitas itu Sudah lama ya Dibahas Sudah banyak buku Dan riset Tapi yang disini Mau kita kerudutkan Yaitu Lebih merujuk lagi Namanya Ada model SSJM Olegul sebenarnya Disini juga Sudah kajian Di International Journal of Science Education Taylor & Francis Disini Membuat suatu Struktur yang baru Dengan kajian Ada proses Kemudian Triednya Produknya Yang selama ini Sebelumnya Dikenal dengan Hanya kreativitas umum Yang biasa Ketanal oleh Torrance Bagi yang mengkaji Kreativitas Pasti kenal Ada fluency Flexibility Dan originality Mungkin di Indonesia Ditambahi satu Tapi Saya lebih suka Tiga ini Termasuk dalam Assessment Dari struktur Product Proses ini Merujuk pada Scientific creativity Dengan banyak Kajian sebenarnya Yang sudah Dilakukan Akhirnya Disini Kami memutuskan Ada tujuh Indikator Dengan sedikit Variasi nama Kenapa Ada variasi nama Karena Kalau kita Persis Indikatornya itu Menjadi Similarity Atau Plagiasinya Bisa meningkat Seperti itu Akhirnya ada sedikit Beberapa Istilah yang kita Ubah Tapi tidak Secara Substantif Merubah Makna Itu sendiri Ada Unusual use Problem finding Product improvement Scientific imagination Creatively Experiment Desain Kemudian Science creatively Problem solving Kemudian Creatively Product design Disini ada tujuh Indikator Sekali lagi mungkin Kreativitas itu menarik Tapi Ya ini tadi Ada tujuh Indikator Dan Yang paling Membosankan Itu menilainya Jujur Kalau kreativitas itu Menyenangkan Melatihnya Menyenangkan Kita kan Sering terpanjang mati Teori Faction Itu Orang yang Tertekan Atau terpanjang mati Itu tidak akan Bisa menjadi Pribadi yang kreatif Itu teori yang sudah Orang kreativitas Mengkaji Pasti sudah paham Sekali Jadi kalau kita Tertekan Pasti kita Tidak bisa Kreatif Salah satu Envaluation Atau Instrument evaluasi Dari segitiga Learning outcome Sudah jelas Scientific creativity Dengan merujuk Indikator Jadi teman-teman Mahasiswa Kalau meneliti Jangan hanya Pemencan masalah Kreatif Atau critical thinking Skills Jangan Tapi harus merujuk Indikator apa Yang akan diteliti Karena dari Indikator Yang diteliti Harus ketemu Instrumennya Seperti Ibu Iren Sebelumnya Sudah mengkaji Instrumen apa saja Yang akan dipilih Bebas teman-teman Bapak Ibu Jadi Tergantung peneliti Mau Mengambil yang mana Atau mengembangkan Seperti itu Di sini ada historinya Sebenarnya kalau Mau dirujuk Buahnya Tapi yang paling terkenal Itu Torrance Kemudian Karena di sini Dikenal Dengan Scientific Startup Creativity Model Yaitu HUHU Dan AD Dengan ada Tujuh indikator Tadi Kemudian Mengembangkan Instrumen Evaluasinya Jadi Diberi waktu 60 menit Untuk menyelesaikan Tujuh soal Mengaku Tujuh indikator Di sini Kan ada Perdebatan Sering itu Di pendidikan Satu indikator Berapa soal Minimal ya Satu soal Ini ada dasarnya Jadi Pendidikan itu Luas tergantung Masabnya pakai mana Seleranya pakai mana Kalau saya yang penting Berbasis Ada dasarnya Seperti itu Di sini Instrumennya Kita Yang Dikaji Dan AD Ini ada Tujuh butir Soal Satu butir itu Merujuk indikator Dengan waktu 60 menit Nah ini uniknya Di situ Nah di sini Contohnya ya Tadi Agak detail Karena saya Ini saya copy langsung Dari jurnalnya ya Ada linknya Tadi di depan Jadi ada item Satu Item dua Sampai item tujuh Ini karena Desains ya Subjeknya Di sekolah SMP Kalau kita itu Sekolah menengah Pertama itu Jadi mengacu Tujuh indikator utama Di sini Nah ini Jadi Biasanya kan Kalau kreatif itu Misalkan disebutkan Kegunaan ini Kegunaan Kalau misalkan Di sini Kegunaan dari Belas Misalkan Nah tapi Harus ilmiah Nah itu bedanya Kreatifitas ilmiah Sama Kreatif Biasa Bukan Tidak kreatif Tidak ilmiah Bukan Tapi di sini Menjadi dasar Yaitu Kreatif Kemudian Dikerucutkan lagi Scientific Kreatif Jadi kreatifitas Yang ilmiah Dengan metode Atau Dengan irisan Tiga Tadi ya Yang di depan Kemudian Science problem Dan sebagainya Ini nanti Kalau tertarik Dibaca papernya Kalau yang tertarik Jadi Ada dua Rujukan utama Nah kemudian Dari saya sendiri Untuk riset ini Kita adaptasi Dengan indikator Yang di depan ini Tadi Jadi proses Proses berfikirnya itu Kalau indikatornya Tujuh Kita tetapkan dulu Learn outcome nya Yaitu scientific Kreatifitas Dengan tujuh Indikator Tujuh indikator Dari tujuh Indikator itu Instrumennya harus Spesifik juga Minimal Tujuh soal Kalau saya sih Tujuh aja Yang penting Benar sudah Valid dan Reliable Kalau pakai Ini di pendidikan Sering ada yang Pakai modus Boleh Sesuai selera Maka Rombak alfa Kalau tidak Validator Boleh Ketemu Validity And reliability Kalau dua Validator Pakai Bohen Kafa Misalkan Yang penting Ada dasarnya Kalau saya sih Suka Kerombak alfa Karena langsung muncul Validity Dan reliability Itu pasti Sering Menulis paper Pendidikan Itu pendidikan Tanpa Menyantumkan Validitas Dan reliability Pasti Ditanyakan Oleh Review Istilahnya Gini Bapak Ibu Teman-teman Kita Mau Membuat Sesuatu Tapi Alat Yang Atau Instrumen Yang kita Gunakan Tidak Valid Dan reliability Otomatis Hasilnya Juga Tidak Valid Jadi Syarat Wajib Utamanya Itu Validitas Itu Harus Terpenuh Jadi Ini Contoh Adaptasi Saya Khususnya Fisika Karena Saya Ujikan Di Mahasiswa Saya Dan Mahasiswa Juga Tau Ini Uji Coba Untuk Pengambilan Data Dan Sangat Senang Mahasiswa Kita Melakukan Pengambilan Data Karena Sebelumnya Memang Belum Pernah Dilatihkan Hasil Angket Dan Wawancara Sebelumnya Disini Ada Tujuh Indikator Teman-teman Bisa Mengadaptasi Juga Ini Di Fisika Dengan Materi Listrik Nanti Bisa Juga Di Adaptasi Di Berbagai Materi Indikator Nya Sama Saya Tidak Membahas Detel Jadi Yang Karakteristiknya Disini Memang Agak Kesulitannya Karena Online Kejujuran Itu Nanti Terbatasan Ini Seperti Itu Karena Online Jadi Waktu Jadi Waktu Yang Digunakan Kamu Diberikan Waktu Tiga Menit Kapasitor Itu Bisa Digunakan Untuk Apa Misalkan Kemudian Lima Menit Jadi Langsung Geser Geser Seperti Yang Diberikan Oleh Beberapa Referensi Kalau Dilos Nanti Tidak Ada Batas Waktunya Misalkan Soal Pertama Diberi Lima Menit Nanti Yang Mahasiswa Pertama Dan Kedua Bisa Jadi Beda Waktunya Itu Yang Kita Kontrol Kalau Kejujuran Itu Yang Bisa Menjadi Alternatif Nanti Pakai Riset Misalkan Kalau Melanjutkan Pengembangan Riset Riset Mengukur Scientific Creativity Itu Bisa Pakai Online Jadi Waktu Kalau Waktunya Habis Langsung Pindah Ke Soal Berikut Jadi Kalau Ini Harus Kaya Diketok Palu Selesai Selesai Agak Kaget Juga Kita Dilep Dulu Kan Ketok Palu Pindah Beser Selesai Silahkan Lanjut Sampai Ketemu Ada Tujuh Indikator Soalnya Tujuh Tapi Menganalisis Mabuk Jangan Lupa Kalau Kita Sudah Ketemu Indikator Kita Membuat Instrumen Harus Ada Rubrik Rubrik Ini Kalau Tertarik Bisa Kita Diskusilah Nanti Karena Untuk Membahas Rubrik Penilaian Ini Waktunya Juga Lumayan Saya Sudah Ada Contoh Simulasinya Dengan Nilai Seperti Ini Nanti Sampai Ketemu Kriteria Low Moderate Dan High Seperti Itu Jadi Ada Tiga Kriteria Yang Perlu Dipahami Di Sini Yang Membedakan Kreativitas Dan Kreativitas Ilminya Itu Di Bagian Ini Kalau Ini Tadi Ada 7 Indikator Kita Tidak Bisa Lepas Dari Dimensi Kreativitas Yang Paling Umum Saya Menggunakan Toran Sadi Fluency Flexibility Sama Originality Nah Dari Sini Baru Ketemu Nanti Kriterian Kriterian Ini Apakah Ada Dasarnya Ada Dari Bu Tadi Kurang Lebih Seperti Ini Kita Adaptasi Beberapa Poin Yang Kita Rasa Kalau Untuk Ini Sains Khususnya Fisikal Agak Berat Jadi Lebih Memudahkan Ada Beberapa Adaptasi Jadi Sebenarnya Untuk Mengembangkan Instrumentnya Sendiri Sudah Bisa Menjadi Satu Nah Sekarang Setelah Kita Ngomongkan Tadi Kan Ya Ada Tiga Jadi Learning Outcome Learning Experience Sama Evaluation Jadi Segitiga Emas Itu Harus Kita Tanamkan Kalau Nggak Kita Tanamkan Sebagai Pendidik Pasti Geramiang Ngajarnya Tidak Struktur Ke Kanan Ke Kiri Jadi Nggak Jelas Larinya Mau Kemana Jadi Kalau Sudah Jelas Tadi Learning Outcome Kemudian Evaluasinya Sudah Jelas Learning Experiencenya Terserah Susunannya Tapi Yang pertama Wajib Learning Outcome Nah Disini Bentar Saya Close Disini Learning Experiencenya Kita Ada Namanya Yang Kami Kembangkan Itu OSCL OSCL Itu Sebenarnya Silahkan Dibaca Di Papernya Linknya Tadi Ada Di Awal Paper Tadi Sorry Materi Jadi OSCL Itu Menjembatan Ini Kalau Merujuk State of The Art Kita Harapan Kenyataan Dan Masalah Kemudian Alternatif Solusi Sebenarnya Masalahnya Karena Online Online Jadi Kalau Menerapkan CRBL Kan Nggak Bisa Makanya Ada Inovasi Secara Online Kita Beri Nama Sebenarnya Kalau Mau Nama Online CRBL Creativity Responsibility Based Learning Jadi Ada Dua Variable Sebenarnya Yang Digunakan Sorry Ada Dua Variable Respon Yang Dicari Atau Yang Dapat Ditingkatkan Menggunakan Model CRBL Tadi Ada Creativity Sama Responsibility Tapi Pada Penelitian Ini Fokus Pada Scientific Creativity Karena Online Menggunakan Zoom Simpelnya Itu Gini Sebenarnya Research Ini CRBL Itu Digunakan Digunakan Secara Daring Cool Daring Berbasis Zoom Itu Aja Nanti Cek Aja Papernya Jadi Sintag Ini Saya Buat Tampilannya Seperti Ini Tapi Nanti Ada Tabel Satu Tabel Dua Itu ada Sintag Lebih Detail Jadi By Design Ini Bapak Ibu Kalau Mungkin Bapak Ibu Yang Pendidikan Sering Memvalidasi Teman-teman Mahasiswa Seringkali Mahasiswa Bukan Hanya Mahasiswa Kadang Pendidikan Mengabekan Ini Jadi Yang Namanya Indikator Itu Harus By Design Kalau Kita Merujuk Research and Development Khusususnya IDR Educational Design Research Itu Kita Harus Memenuhi Tiga Aspek Validitas Kepraktisan Sama Keefektifan Validity Sendiri Itu Ada Dua Content Validity Sama Construct Validity Content Validity Dibagi Menjadi Dua Ada State of Need Sama Need Nah Kemudian Yang Construct Validity Itu Ada Salah Satunya Sistem Dan Konsisten Nah Konsisten Itu Ambil Dari Kata Indikator Tadi Learning Optum Kalau Ada Tujuh Indikator Berarti Secara By Design Di Learning Experience Itu Harus Melatihkan Tujuh Indikator Tadi Itu Harus By Design Di RPP N Nampak Jadi Misalkan Ada Kegiatan Inti Pembuka Inti Penutup Kemudian Ada Fase Penciri Model Itu Ada Memiliki Fase Sintag Sintag Terdiri Dari Fase 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 Misalkan Fase Satu Dua Kemudian Tiga Empat Lima Fase Satu Itu Melatihkan Indikator Mana Jadi Boleh Terdistribusi Boleh Hanya Di Beberapa Fase Indikator Yang dilatihkan Bebas Yang penting Harus Secara By Design Indikator Itu Nampak Di Masing Fase Jadi Seringkali Saya menemukan Validasi S1 S2 S3 Itu Di RPP Khususnya Tidak By Design Ngomongkan Melatihkan Scientific Creativity Tapi Indikatornya Tidak By Design Ditulis Di Rencana Pembelajaran Itu Harus Kalau Perlu Ditebalkan Jadi Wajib Ada Secara By Design Indikator Yang kita Latihkan Itu Di Rencana Pembelajaran Seperti Itu Oke Lanjut Kemudian Di Sini Terdistribusi Jadi Indikator Ini Terdistribusi Nanti Lebih Detailnya Ada Di Paper Silahkan Di Indikator The Development Jadi Pengembangannya Menggunakan Dasar Teorinya Ada Scientific Creativity Hypothesis Yaitu Who Kemudian Secara Empirik Teoritik Kita Dukung Ada Konceptivism Teori Ada Compress Cognitive Process Kemudian Organizer Kemudian Scale Disini Berdasarkan Kajian Argumen Peneliti Kemudian Kajian Empirik Dan Teoritis Itu Terwujud Menjadi Lima fase Jadi Tidak Ujuk-ujuk Ada Mana Ini Clear Sekali Lagi Yang perlu Kita Pahami Sebenarnya Tidak Hanya Di Reset Ini Harus Semuanya Kalau Dalam Pendidik Itu Saya Tanamkan Ini Sekali Lagi Ada Learning Of Come Kemudian Learning Experience Kemudian Evaluasi Harus Jelas Jangan Sampai Salah Satunya Atau Salah Duanya Tidak Saling Berhubungan Ini Yang Sebagai Dasar Pemikiran Dan Melakukan Apapun Makanya Bisa Kita Pendidik Nanti Ada Contoh Yang Saya Lakukan Sekarang Mencoba Inovasi Di Semester Ini Untuk Kesini Dulu Biar Kita Kemana Mana Ini Hasilnya Di rumusan Masalah Bisa Dilihat Di paper Ada Dua Secara Umum Ada Validity Reability Dan Effectiveness Sebenarnya Kalau Mau Ngomongin Ada Satu lagi Kepraktisan Tidak 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 Cantum Itu Kelemahan Penelitian Ini Juga Sebenarnya Karena Juga Tidak Ada Dan Karena Penelitian Mandiri Dan Di Kelas Juga Akhirnya Tidak Ada Pengamat Itu Kelemahannya Harusnya Ada Pengamat Keterlaksanannya Tercapai Tidak Pasal 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 Langkah Langkah Seperti Itu Karena Dulu Masih Dosen Haru Juga Sungkan Meminta Tolong Ini Pun Validasinya Gratis Di senior Saya Harus Divalidasi Jadi Perangkatnya Misalkan Modelnya Itu Divalidasi Kalau Harus Buat Buku Model Kemarin Tidak Ngetuti Tapi Kita Cover Di RPP Lesson Plannya Kita Sudah Validasi Lesson Plan Itu Cerminan Dari Sintag Model Kalau Dirasa Jadi Agak Kita Tarik Sedikit Kalau Mau Perfect Buku Model Dulu Jadi Kita Membuat Model Hipotetik Kemudian Kita Cerminkan Kemukum Model Dari Buku Model Itu Kita Cek Validitasnya Melalui FGD Misalkan Dikapakar Kemudian Di FGD Kan Oh Dinyatakan Valid Relabel Baru Kita Membuat Perangkat Seperti Itu Alurnya Tapi Kalau Di Sini Di Bypass Jadi Langsung Setelah Saya Mendesain Melengkapi CRPL Saya Membuat Perangkat Jadi Ada Luaran Selain Ada Hak Cipta Itu Ada Apa Yang Bahan Ajar Instrument Itu Saya Hak Ciptakan Jadi Ternyata Bisa Dipisah Karena Ada Kebaruan Tadi Jadi Selain Learning Aspect Material Ada Riset Instrument Ini Yang Sering Campur Aduk Yang Misalkan Pengembangan Perangkat Di Dalamnya Ada Instrument Penelitian Beda Jadi Perangkat Sendiri Beda Harus Karena Misalkan Lembar Pengamatan Itu Bukan Masuk Perangkat Tapi Instrument Penelitian Itu Yang Sering Rancu S1 S2 Jadi Hati-hati Ada Perbedaan Perangkat Pembelajaran Dengan Instrument Penelitian Ini Memenuhi Aspek Valid Untuk Efektifness Disini Tidak Ada Perbedaan Signifikan Antara OSCL Yaitu Yang Kita Kembangkan Kemudian Dengan CRPL Tidak Ada Perbedaan Signifikan Dengan Sama-sama Di N Gen Itu Moderate Jadi Peningkatannya Tidak Tinggi Ya Mungkin Kalau Tinggi Sakti Sakti Menurut Saya Kalau Moden Baru Kita Kembangkan N Gen Tinggi Itu Luar Biasa Jadi Pertanyaan Saya Ketika N Uji S1 S2 Kalau N Gen Tinggi Itu Biasanya Sakti Atau Akan Keliti Tapi Untuk Model Konvensional Disini Low Untuk Pencapaian Sendiri Kalau Levelnya Tinggi Seperti Ini Jadi Bagusnya Ketemuannya Disini Sama Untuk Implikasinya Jadi Saya sering Ngomong Jadi-jadi Perlu Saya Kalau Riset Implikasian Itu Harus Ada Bapak Ibu Kalau Kita Mau Ke Jurnal Walaupun Saya Belum Yang Top Publisher Yang Islahnya Kelas Menengah Itu Pun Kita Kan Juga Mereview Pasti Ada Implikasinya Ada Jurnal Itu Yang Strik Implikasinya Itu Level Lokal Regional Sama Internasional Jadi Kalau Lokal Pasti Di Reject Nanti Kontribusinya Itu Jadi Sebisa Mungkin Riset Kita Benar Kita Lakukan Dalam Artian Di Lokal Tapi Harus Bisa Memberi Kontribusi Yang Bisa Diterapkan Atau Memancing Untuk Riset Selanjutnya Oleh Peneliti Lain Itu Insyaallah Kemungkinan Besar Diterima Karena Bisa Bisa Memberi Kontribusi Apalagi Belum Ada Di Jurnal Jadi Disini Ada OSCL Menjadi Alternatif Untuk Scientific Creativity Khususnya Science Education Kemudian Ada Secara Spesifik Terbukti Sebagai Pembelajaran Innovative Yang Dapat Meningkatkan Kreativitas Ilmiah Saat Itu COVID Kemudian Pembelajaran Digital Learning Kalau Memang Saya Lagi Fokus Ke Arah Yang Berbau Digital Yang Lebih Menarik Seperti Itu Untuk Dikaji Dan Dilaksanakan Sebenarnya Untuk Keterbatasan Ini Tadi Hanya Sample Seperti Ini Untuk Pengembangan Masih Kurang Kemudian Kepengembangan Dalam Artian Yang Benar Benar Sohe Kemudian Future Research Ini Tadi OSCL Diterapkan Di Mahasiswa Sains Yang Fisika Bisa Juga Di Northern Level Education Jadi Ada Juga Misalkan Prof. Wahyu Bimbingannya Yang Ngambil IPA Misalkan Juga Bisa Diterapkan OSCL Misalkan Kemudian Di SMP Bahasan Tadi Ada Bahasan Itu Kan Di IPA Bisa Diterapkan Atau Sener Termasuk Di Universitas Juga Bisa Bisa Di Ambil Di Mata Kuliah Misalkan Dunia Biologi Selain Itu Bisa Juga Diarahkan Bermotivasi Karena Motivasi Itu Kemarin Saya Coba Angket Itu Di Surabaya Saya Dapat Data Sekitar 1500 Ya Google Pakai Google Forms Ternyata Nilainya Itu Rata-rata Lebih Bagus Daripada Sebelum Pandemi Kalau Yang Semangat Motivasi Tidak Termotivasi Itu Ternyata Terbagi Menjadi Dua Jadi Ada Yang Senang Digital Ada Yang Senang Jadi Itu Bisa Menjadi Tindak Lanjut Sebenarnya Selain Itu Ini Saya Ambilkan Di Paper Kalau Yang Gender Jadi Bisa Juga Ditinjau Secara Gender Ini Kalau Gender Biasanya Saya Sering Belajar Dari Teman-teman Matematika Yang Kualitatif Karena Tinjauannya Kalau Berdasarkan Gender 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 Itu Seperti Apa Dengan Model OSJL Ini Hasilnya Lebih Bagus Cewek Teman Saya Yang Di Mataram Ada Kreativitas Ilmiah Cewek Dengan Cowok Ternyata Hasilnya Menarik Bisa Dikaji Ini Alternatif Saya 2021 Sampai Dua Bulan Terakhir Ini Lagi Senang Bibliometrik Karena Untuk Membuat Rootmap Rumpun Kami Inovatif Pembelajaran Inovatif Fisika Saya Di Rumun Itu Inovasi Pembelajaran Fisika Jadi Ada Beberapa Alternatif Yaitu Riset Bibliometrik Literatur Review Sistemik Literatur Review Dari Tiga Ini Saya Masih Belajar Yang Bibliometrik Belum Belum Berarti Saya Menulis Semua Ini Sudah Tau Tidak Karena Saya Coba Pake Bibliometrik Muncul Beberapa Nama Nama Atau Ini Tadi Saya Tulis Ada Survei Kemudian Par Ini Ini Survei Saya Coba Ngambil Data Dapat Kemarin Saya Cek Sudah 1500 Ini Nanti Dengan Indikator Jelas Bisa Dibuat Sam Kemarin Pak Nadi Pak Nadi Pak Pak Nadi Apa Terapan Sapi Di Madura Itu Kemarin Sudah Nyebar Angket Juga Akan Di Ini Pertemuan 8 Kalau Ini 8 Itu Contohnya Ini Yang Saya Lagi Garap Web Jadi Pembelajaran Fisika Berbasis Web Pengen Saya Di Fisika Pro Fisika Belum Ada Digital Learning Fisika Jadi Cita-cita Saya Punya Web Yang Isinya Beberapa Model Model Pembelajaran Yang Sudah Dikerjakan Teman-teman Kemudian Dari Model Itu Mau Melatihkan Apa Misalkan Menggunakan Model Ini Arahnya Melatihkan Berpikir Saya Lebih Banyak Ke Hots Misalkan Kreativitas Di Dalam Kreativitas Sudah Lengkap Kalau Sekarang Ada Ruang Guru Dan Sebagainya Tapi Di Prodi Saya Mulai Dari Prodi Saya Jadi Mulai Mencicil Mencicil Untuk Mengisi Web Jadi Pembelajaran Ini Ada Demification Ada Pak Lutfi Kalau Diting Ini Muncul Muncul Dari Hasil Bibliometrik Yang Ternyata Potensi Bisa Digarap Tertarik Yang Ini Termasuk AIDA Ini Kemarin Juga Saya Coba Cari Polanya Yang Membahas Deep Learning Sama Learning Learning Itu Untuk Di Pendidikan Juga Masih Yang Fokus Yang Science Education Itu Masih Sangat Jadi Peluang Peluang Yang Bisa Digarap Kalau Untuk Bidikan Saya Sendiri Sekarang Lagi Fokus Yang Di Web Ini Web Sama AR Sama VR AR Sorry Bukan VR AR VR Ini Ijin Sharing Bapak Ibu Saya Ini Saya Terapkan Mungkin Mahasiswanya Ada Di Jadi Istilahnya Ngajar Dan Meliti Jadi Support Dana Ada Pola Namanya Mata Kuliah Laboratorium Fisika Laboratorium Fisika Itu Semester 6 Polanya Memang Berbasis Project Dan Ini Kalau Kita Proyek Dan Project Kita Terkait Lab Fis Bagaimana Memproduksi Atau Mendesain Laboratorium Fisika Itu Yang Oke Seperti Apa Salah Satunya Bisa Produksi Alat Kita Ada Seperti Pendampingan Sampai Ketemu Proposal Presentasi Oke Dari Proposal Ada Prototipe Dari Prototipe Itu Wajib Divalidasi Jadi Mahasiswa Di Sini Wajib Pada Tahap Bintang Satu Kemudian Kalau Bintang Dua Ini Harus Uji Coba Ada Yang Uji Coba Kesiswa Ada Yang Uji Coba Kemahasiswa Awalnya Tidak ada Yang Mau Bapak Ibu Di Kelas Itu Ada Dua Bimbingan Saya Saya Paksa Mau Agak Memaksa Tapi Akhirnya Seneng Kita Karena Tidak tahu Dikira Biaya Sendiri Uji Coba Tapi Kita Cover Kemudian Kalau Sudah Jadi Laporan Kemudian Dijadikan Hak Cipta Hak Cipta Bintang Dua Yang Wajib Jadi Paket Jadi Kalau Didanai Ya Harus Sampai Hak Cipta Publikasi Hak Ciptanya Tidak Dita Lepas Jadi Hak Cipta Itu Bukan Yang Masih Prototep Uji Validasi Jadi Saja Tidak Tapi Sudah Diuji Coba Kalau Inkubasi Ini Memang Cita Citanya Kemarin Hanya Ada Dua Kelompok Awalnya Bimbingan Saya Padi Pagi Coba Saya Ngecek Kita Lamar Akhirnya Ada Empat Kelompok Yang Menarik Karena Berbasis Karena Saya Tadi Arahnya Sensor Digital Itu Nanti Laring Mungkin Tahun Ini Masih Lebih Yang Hard Untuk Tahun Depan Mungkin Pengen Saya Itu Yang Sudah Virtual Lab Contohnya Banyak Bisa Ambil Satu Praktikum Seperti Itu Ini Teman-teman Mahasiswa Sendiri Yang Memdesain Kemudian Ini Juga Satu Percobaan Satu Alat Tapi Bisa Untuk Tiga Percobaan Ini Yang Saya Undang Kuliah Pagi Kemarin Pindah Hari Ini Biar Tahu Ini Anak Semester 6 Teman-teman Mahasiswa Kelas U Yang Kita Undang Tadi Semester 4 Jadi Setelah Ketemu Ini Dianalisis Pakai Tracker Video Analisis Kalau Ini Pakai Sama Kalau Yang Ini Tadi Perbedaannya Bisa Sampai 2 Meter Dia Bisa Digeser Dan Sampelnya Berbeda Ini Juga Untuk GLBB Jaman Menggunakan Arduino Ini Ini Singkat Bapak Bapak Kalau Ada Rangkaian Bete Dela Ini Pinter Anak Ini Ternyata Punya Keterampilan Dan Sudah Melayani Jasa Desain Tiga Dimensi Ini Kemarin Saya Minta Coba Buat Short Youtube Jadi Orang Orang Itu Bisa Melihat Dengan Detail Prosesnya Ini Hanya Dua Gambar Kalau Mau Detail Bisa Dikunjungi Di Link Ini Mas Sudah Jadi Dari Empat 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 Apa Namanya Empat Produk Ini Masih Rancangan Mahasiswa Sekarang Proses Proses Dengan Biaya Biaya Semingin Mungkin Harapannya Dengan Jadi Tidak Ada Lagi Istilah Itu Publikasi Sulit Kita Ngambil Data Ngajar Itu Bisa Yang Ini Semester 6 Harapannya Bisa Selesai Nanti Saat PLP Bisa Diujikan Jadi PLP Itu Bisa Memberikan Kontribusi Inovasi Gak Hanya Datang Ke Sekolah Tapi Ada Empat Kelompok Yang Sudah Ready Harapannya Tidak Berhenti Yang Sebelumnya Itu Gitu Ini Karena Refleksi Saya Kan Masih Tahun Ketiga Jadi Dua Tahun Yang Kemarin Hanya Berhenti Di Produk Apalagi Yang Konvensional Yang Semakin Memperlui Peruangan Gak Berguna Dalam Arti Juga Dimanfaatkan Ke Sekolah Enggak Kalau Digital Kayak Gini Kan Nanti Bagus Ada Burahmi Kalau Cocok Nanti Kita Kenalkan Ke arah Inkubasi Burahmi Tiga Menit Lagi Ya Pak Binar Ya Sudah Ini Terakhir Jadi Pola Seperti Ini Diharapkan Yang Ngajar Nggak Nggak Hanya Selesai Tapi Juga Bisa Sampai Terimplementasikan Kalau Untung Untung Cita Saya Kalau Tahun Ini Belum Bisa Inkubasi Tidak Apa-apa Siapa Tahu Tahun Yang Mending Tahun Ini Sudah Yang Puji Coba Oke Itu Saja Bu Iren Ya Terima kasih Pak Binar Baiklah Ibu Bapak Dan Teman-teman Sekalian Bila Ada Pertanyaan Bisa Dituliskan Di chat Atau Kalau Bisa Raise hand Kalau Mau Bertanya Langsung Pada Pak Binar Gitu Ini Tadi Sambil Menunggu Pertanyaan Ya Saya Bertanya Bukan Saya Tidak Bertanya Saya Menemukan Sesuatu Ini Pak Binar Jadi Ibu Bapak Sekalian Bidang Saya Adalah Digital Storytelling Jadi Tadi Otomatis Saya Melihat Mencari Dengan Kata Kunci OSCL Dan Digital Storytelling Ternyata Menarik Sekali Pak Binar Ada Jadi Kita Bisa Join Nanti Siap Menarik Sekali Kemudian Termasuk Saya Melihat Pada Kisi Kisi Yang Kisi Antara Digital Storytelling Dengan Kisi Mengevaluasi Saya Belum Lihat Tadi Saya Baca Kisi Kisinya Pak Binar Baru Penjabaran Di Sintas Saja Tapi Kalau Untuk Kisi Evaluasinya Belum Mungkin Nanti Bisa Diulang Cuman Karena Saya Orang Pembelajaran Kalau Boleh Saya Mengawali Menarik Sekali Sintas Apalagi Yang pertama Sintas Pertama Generating Scientific Creativity Creativity Saya Tidak Menafikan Bahwa Generasi Sekarang Kreativitasnya Tinggi Kita Lihat Dari Hasil Hasil Sosial Media Entah Itu Audio Ataupun Audio Video Yang Sudah Dihasilkan Ataupun Bahkan Berupa Text Itu Sudah Menarik Tapi Kemudian Ini Dispesifikan Lagi Dengan Pak Binar Jadi Bukan Cuman Creativity Tapi Scientific Creativity Dengan Batasan Batasan Sedemikian Rupa Di Awal Pak Binar Sudah Menerapkan Langkah Pertama Generating Scientific Creativity Itu Yang Saya Pengen Tahu Bagaimana Pak Binar Semacam Tips Yang Lebih Supaya Kita Juga Bisa Memulai Karena Tahap Pertama Tahap Penting Generating Scientific Creativity Saya Sudah Melihat Disini Atau Mungkin Pak Binar Bisa Memberikan Alternatif Lain Bagaimana Benar Mempromosikan Online Scientific Creativity Apalagi Online Pembelajarannya Meskipun Setelah Setelah Kita PT M Terima kasih Bu Iren Jadi kita sharing Terima kasih Bu Iren Tujur Saya Itu Pertarik Banyak Dengan Kreativitas Khususnya Scientific Tapi Tapi Muales Banget Untuk Menilainya Karena Karena Indikatornya Kan Banyak Spesifik Menderitanya Saat Itu Bapak Ibu Kalau Ngajarnya Senang Apalagi Saya Ini Kan Orangnya Kalau Tanya Mahasiswa Itu Banyak Bion Ya Kalau Untuk Kreativitas Itu Jangan Sampai Siswa Itu Takut Dengan Kita Mahasiswa Takut Dengan Kita Yang Yang pertama Itu Memang Harus Nyaman Dulu Jadi Mahasiswa Itu Harus Nyaman Convert Dulu Dengan Kita Kemudian Yang Kedua Bahan Ajar Apapun Itu Kita Siapkan Di Sebelumnya Misalkan Kita Mengajar Materi Fisika Dasar Materinya Listrik Dinamis Handout Dan Perangkat Untuk Siswa Itu Kita Mahasiswa Kita Berikan Dua Itu Dulu Yang Paling Penting Ketika Siswa Itu Sudah Siap Siswa Itu Sudah Nyaman Tidak Takut Dengan Kita Kreativitas Itu Pasti Akan Timbul Contohnya Gini Aja Kalau Kita Panik Kita Bisa Berpikir Jemihan Itu Contohnya Simpel Jadi Jangan Sampai Membuat Siswa Atau Mahasiswa Itu Tidak Nyaman Atau Takut Dengan Kita Itu Pasti Akan Gagal Merhatikan Kreativitas Saya Pernah Di Monef Saat Masih Dosen CPNS Itu Sampai Saat Itu Pakai Whatsapp Whatsapp Itu Banyak 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 Jadi Sampai Yang Memonef Itu Saya Sendiri Kagum Tapi Memang Saya Disi Ini Demonef Tolong Aktif Saking Aktif Itu Kebabasan Bingung Membalas Pakai Ria Tinggul Ladi 2020 Akhirnya Kita Pakai Yang Berbasis Zoom Saat Itu Kalau Bu Iren Tanya Untuk Memunculkan Kreativitas Umum Dulu Itu Yang Pertama Buat Siswanya Convert Tidak Takut Dengan Kita Harus Nyaman Dengan Kita Kemudian Yang Kedua Flip Learning Itu Kan Harus Disiadakan Kan Kita Gak Mungkin Bisa Mengajarkan Atau Membelajarkan Sesuatu Tanpa Persiapan Yang Matang Makanya Kenapa Perangkat Itu Harus Palit Di Depan Karena Harus Sudah Disad Seperti Itu Pasti Itu Hasilnya By Disad Gak Usah Dimanipulasi Sudah Bagus Hasilnya Tidak Perlu Memanipulasi Data Ini Tulis Saja Kalau Kalau Memang Jelah Ya Dianalisis Kalau Julek Banget Berarti Ada Yang Salah Dengan Saat Uji Cobanya Karena Perangkatnya Sudah Valid Seperti Itu Mau Spesifik Ke Sientifiknya Kreativitas Generasi Anak-anak Itu Multitasking Tapi Bosenan Anak Sekarang Contohnya Literasi Kita hubungan Dengan literasi Gak bisa Lepas Dengan literasi Kalau Ada Message Yang Panjang Itu Ciri-ciri Kita Minatnya Tinggi Tapi Dayanya Rendah Kalau Ada info Cepet Stalking Contohnya Kepoin Status Orang Minatnya Tinggi Literasinya Tapi Dayanya Rendah Kalaupun Ada Berita Yang Panjang Pasti Dibaca Baca Selengkapnya Langsung Scroll Kebawah Ciri-ciri Kalau Kita Sudah Seperti Itu Termasuk Yang Minatnya Dayanya Rendah Tadi Jadi Seperti Yang Ada Kita Fokuskan Ke Scientific Tivity Ini Yang Bagian Tiga Buk Anak-anak Itu Saya Juga Gini Jadi Mendapat Pikiran Yang Kalau Bu Hili Kemarin Sebut Kadang Pertanyaannya Mahasiswa Itu Bukan Receh Bukan Tapi Menurut Alah Simple Tapi Kadang Kita Sendiri Tidak Mikir Terima Tidak Anak mencari informasi terkait ini, satu otak, baca satu informasi, dibandingkan saya, secepat apapun baca kan, masih kalah dengan satu kelas yang ada 27 mahasiswa misalkan. Itu kan banyak, Bu Iren. Jadi, ketika sukanya saya melatihkan kreativitas itu gitu. Saya menjadi dapat insight-insight yang tidak terduga dari pemikiran anak-anak. Seperti itu, Bu Iren. Semoga jelas ya. Yang penting nyaman, Bu Iren. Kalau sama Bu Iren pasti nyaman mahasiswa ya. Enggak, Pak. Takut. Jadi, harus nyaman dulu. Ya, ya. Setelah itu, selain itu ya, harus tahu tujuannya, Bu. Mereka ini mau ngapain. Kalau mau spesifik lagi, kita ngomongkan pembelajaran ya tiga berarti. Ya, kembali lagi sekit, Kak Mas tadi. Learning outcome-nya tadi kan. Jadi, setelah ini, pokoknya kalau dulu saya diajari Prof. Gimin itu guru saya ya, Prof. Gimin. Siswa itu harus nyaman dulu dengan kita. Kalau sudah nyaman, pasti belajar enak. Karena, contohnya saya, Bu Iren, saya itu kan suka sejarah. Tapi guru saya dulu guala. Saya jadi enggak suka. Sama, seperti itu. Yang kedua, learning materialnya sudah ready. Yang ketiga, siswanya kan bisa belajar di rumah. Karena apa? Siswa yang belajar di rumah, ada siswa yang rajin, satu, dua, tiga, mewakili kelompoknya itu akan membangun kelompok dari satu kelas itu. Siapa yang belum? Yang sudah tunjuk yang belum, itu nanti terus. Siklusnya ruwami. Aktif jadinya. Yang ketiga, harus jelas learning outcome-nya. Apalagi di fisika ya. Pas materinya enggak jelas itu. Ngapain, Pak, ngukur momentum? Ngapain ngukur daya kapasitor? Itu kan enggak jelas ya. Tapi kita harus membimbing bagaimana mahasiswa itu tahu ini loh manfaatnya. Apalagi kecepatan elektron kok diukur ya kan. Kelihatan aja enggak, apalagi diukurasi. Tapi harus dijelaskan manfaatnya apa. Seperti itu, Bu Iren. Semoga jenerik. Ya, terima kasih banyak, Pak Binar. Saya sependapat ini dengan Prof Wahyu. Menarik sekali, Pak Binar. Prof Wahyu ya. Kemudian ini beliau menuliskan di kolom chat banyak keluhan terhadap pembelajaran online. Terutama di SD. Tapi memang berat ya kalau ngajar di SD. Benar saya sih. Iya benar. Kalau menurut Pak Binar sendiri, ada enggak unsur-unsur OSCL atau semua dari prinsip-prinsip OSCL ini bisa diterapkan di tingkat sekolah dasar. Apalagi yang menggunakan pembelajaran tematik. Wow, ini ya. Bisa satu riset sendiri, Bu Prof Wahyu ya. Enggak, Prof Wahyu. Kita garap aja, Prof Wahyu. Karena kalau saya jawab, bisa. Enggak ada data empirik. Saya enggak berani, Bu Iren. Maaf, Prof Wahyu. Tapi kalau secara teori, kreativitas itu bisa dilatihkan. Bukan diajarkan ya. Beda diajarkan, dilatihkan. Kalau namanya keterampilan itu dilatihkan. Jadi by design, skill itu dilatihkan. Terjamin apa enggak? Ya memang harus ada riset. Tapi secara empiriknya ya. Tapi secara teoritis bisa. Karena kalau kita kreativitas itu kan bisa kita wujudkan melalui teori namanya konstruktifis teori ya kan. Nah, konstruktifis teori itu kan pasti bisa. Nanti ada empat teori dasarnya ya. Ada yang ZPD. Selama itu dalam cakupan siswa, sekolah dasar, itu pasti ada. Zone proximal development itu kan. Selama itu masih cakupan, pasti bisa. Kemudian ada namanya pemberanjalan sosial. Nah, nanti kita buat kelompok. Nah, dari kelompok pastikan siswa itu ada yang unggul. Nah, itu bisa terjamin. Kemudian ada scope holding kan. Ada bantuan-bantuan itu tadi. Seperti undakan. Kemudian tutor sebahaya pastinya. Nah, secara teoritis. Nah, pasti masuk ini. Bisa prop. Gas prop ya. Nah, itu kan tadi masuk rekomendasi. Nah, ini bisa dirujukkan ke persayang. Menurut penelitian, nah, Prahani perlu penelitian lanjut di ranah elementary school. Untuk temanya, ya kita cari tematik yang lebih ke arah sains, bro. Karena ini, kalau saya sharing sedikit, ya. CRBL itu awalnya menyempurnakan model problem-based learning. Problem-based learning itu, kalau secara kelompok tanggung jawab individu kadang kurang. Makanya CRBL itu kan meningkatkan kreativitas dunia dan tanggung jawab. Di sini dipaksa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Itu lebih ditekankan, aspek tanggung jawabnya. Seperti itu. Jadi, urutannya kan PBL, kemudian CRBL, baru OSJL. Ini kalau berartinya. Garis besarnya itu. Kira-kira tantangannya apa, Pak Binar? Kalau menerapkan OSJL ini di pembelajaran tematik di tingkat sekolah dasar. Satu, kita menggunakan guru modelnya dulu, ya. Guru modelnya harus yang memenuhi aspek yang bisa cover tiga tadi di depan tadi. Yang kedua, gurunya nggak boleh gapek ini. Jadi, yang literasi ICT-nya juga harus penting. Yang penting ini, tidak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, siswanya. Siswanya itu pernah diberikan inovasi, pembelajaran inovasi apa tidak? Itu berpengaruh ternyata. Beberapa kali saya riset, ternyata hasil mahasiswa saya ini bagus sebenarnya. Banyak ide ya kalau ngomong gini ya. Jadi, ada mahasiswa itu gini. Dari SMP, SMA tidak pernah di lab. Jadi, pembelajaran fisika itu ya LKS itu. Gurunya nerangkan, dikasih rumus, selesaikan LKS halaman tiga sampai lima. Tidak pernah diajak lab. Tapi beda dengan yang ada di sekolah di Surabaya, yang rutin melakukan eksperimen. Itu hasilnya beda, Bu Iren. Itu tantangan, pasti akan jadi tantangan. Yang keempat, waktu. Melatihkan higher order thinking skills, apalagi tidak punya baseline knowledge-nya, atau keterampilannya tidak punya, itu pasti lama. Ini kan masih keterampilannya ya kan. Jadi, kalau belum pernah tahu ini, pasti akan itu tantangannya empat itu sudah kelihatan di depan mata. Untuk menyikapi itu ya perlu riset, Profahyu harus dibuat sini ya. Tidak bisa binar jawab, bisa itu enggak. Secara teoretis bisa. Secara teoretis bisa, karena kita bangun berdasarkan teori-teori tadi. Tapi secara empirik perlu kajian dan pembuktian tadi. Ya, terima kasih. Mumpung tanggal 15 ini ya. Nanti perangkatnya sudah ada, ini Prof. Contoh perangkatnya kita... Oh, gitu? Oh, langsung ditawarkan Prof. Wahyu gimana ini? Cuma buku modalnya yang ada, contoh instrumennya ada. Nah, loh. PP-nya ada, perangkatnya ada, instrumennya ada. Tinggal di atas. Pak Binar, tadi dari empat unsur yang disajikan Pak Binar, itu dua diantaranya guru loh, Pak. Jadi, apakah kira-kira seberapa penting sih guru-guru di tingkat SD ini dalam mengajarkan tematik ya? Apalagi untuk tema-tema sains, itu perlu enggak sih mendapatkan pelatihan terlebih dahulu terhadap konsep-konsep sainsnya. Disertasi saya itu dulu dipesani Prof. Nur, jangan sampai guru menjadi penghalang implementasi model. Nah, makanya tahap uji coba terbatas itu Binar yang melatihkan. Tapi gurunya itu ikut. Jadi, kan setelah divalidasi, FDD ada namanya uji coba terbatas sebelum uji coba luas. Uji coba terbatas atau uji ketat. Sorry, sebelum uji terbatas, kan kalau tergantung desainnya ya. Kalau kita pakai misalkan miliknya di KNKR itu kan ada beberapa atau yang kemarin saya kembangkan itu gini. Setelah divalidasi, sebelum uji terbatas, itu ada namanya uji kepratisan. Jadi, model itu bisa enggak dilakukan. Itu yang ajar siapa? Peneliti. Jadi, Binar dulu, mensimulasikan. Satu, dua pertemuan. Tapi enggak sampai ngukur. Kalau dirasa bisa, dengan waktu kurang lebih 90 sampai 120 menit bisa. Dengan indikator itu cukup diangket siswanya. Oh, bisa. Ternyata meningkat nih kreativitas ilmiahnya. Merasa meningkat. Tapi enggak sampai tes. Kalau itu sudah, dievaluasi, ada kekurangan diperbaiki, baru melakukan uji coba. Uji coba terbatas. Seperti itu. Nah, ada istilahnya uji kepraktisan ya uji jabat terbatas. Boleh seperti itu. Yang penting belum sampai mengambil data keefektifan. Hanya kepraktisannya. Kalau dirasa sudah subtle modelnya, baru bisa uji coba. Uji coba dengan tiga kelas, misalkan. Tiga kelas tapi tidak membandingkan dulu. Atau bisa nanti dikasihkan penelitian, tapi yang pasti tiga dulu. Tiga kelas diuji coba kan. Nah, kalau sampai tiga kelas tadi sudah dicari engine-nya, kemudian diuji variannya sama. Tidak ada perbedaan signifikan. Berarti kan sama ya kan. Engine-nya sama. Berarti sama-sama meningkat. Nah, kita bisa mengasumsikan model itu sudah subtle. Harusnya kalau situ, baru nanti uji luas. Uji luas itu jangan lagi binar yang memodelkan. Tapi guru. Nah, berdasarkan pengalaman teman-teman yang pengembangan pembelajaran, itu guru harus dilatih. Tidak bisa langsung pertemuan pertama, mengambil data, pertemuan satu, dua, tiga, guru itu pertama kali ngajar, tidak bisa. Jadi harus di, asalnya pra ya, pra siklus. Istilahnya kalau pembelajaran ada namanya PTK itu kan pra siklus. Jadi sebelum mengimplementasikan, guru itu juga di-treat. Itu piren. Apalagi enggak pernah kenal seperti ini, langsung suruh ngajar, pasti oleng nanti. Tahapnya apa saja menep panjang kayak gini. Iya, iya. Terima kasih Pak Binar. Semoga bisa sedikit menjawab. Sedikit ya kalau Pak Binar dan saya. Pertanyaannya Prof. Wahyu dan atas sarannya Bu Eli, mungkin kita bisa lanjut penelitian. Nah, itu penting ini. Sukses lagi acaranya ini nanti. Apalagi nanti penelitiannya Prof. Wahyu terbit. Wah, ganteng kok. Eh, Ayu, Prof. Kok ganteng? Oh iya, saya bagian penulis dan editing saja. Oke, kita ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Indah. Terima kasih. Tadi terima kasih Prof. Wahyu. Selalu bersemangat di weekly seminar kami. Kemudian lanjut ke Ibu Indah. Terima kasih pertanyaannya. Ibu Indah sedang melakukan penelitian tentang kreativitas siswa. Nah, kreativitas siswa bisa ditinjau dari dimensi kognitif, sikap, dan keterampilan. Oh, aspeknya lebih banyak juga, Bu. Kok saya nambahin? Itu yang mau saya tanyakan tadi. Jadi sama pertanyaan seperti Ibu Indah. Nah, jika penelitiannya fokus pada penelitian kreativitas keterampilan, misalnya membuat produk, apakah instrumen penilaian di perangkat pembelajaran boleh dibatasi pada penilaian, pada kreativitas produk saja. Padahal kan penjabaran KD itu ada KD3, misalnya KD kognitif ya. Gimana Pak Binar? Oke, jadi kalau kita, nah ini, kadang kita penelitian itu kan agak terbatas dengan kurikulum ya. Tapi kemarin kita mengikuti ada namanya paradigma baru. Jadi kita itu bisa meneratkan, ini yang Bu Indah cocok ini. Bu Indah sepertinya guru. Jangan-jangan, oh Bu Indah ini. Bu Indah ini guru senior ini ya. Jadi, Bu Indah juga pasti tahu ada paradigma baru. Jadi kita ada tiga kurikulum yang bisa diterapkan. Sampai namanya kurikulum merdeka ya kan. Yang paling terakhir. Jadi dari kurikulum merdeka itu 20% atau 20 waktu, 20% ya. Itu harus sudah berbasis proyek. Apa yang lakukan jendengan sudah benar. Kita tidak harus termatuk, harus pembelajaran itu mencakup dari dimensi pengetahuan, keterampilan, sampai sikap seperti itu. Nah, fokus saja Bu Indah itu di keterampilan. Berarti kan masuk kreativitas. Nah, kalau ngomongkan kalau ini kognitif, beda lagi nanti pinjuannya. Sebenarnya paling enak nomornya kreativitas ilmiah, itu rumahnya. Kalau kita ngomongkan rumahnya, kalau dipaksakan harus baik desain ya. Berarti di KI 4, di keterampilan. Bukan di KI 3. Pengetahuan bukan. Tapi di KI 4, KI 4 itu bisa dibagi menjadi dua. Keterampilan asak dan keterampilan konkret. Keterampilan konkret itu, misalkan kita mengoperasikan. Kalau dulu biasa disebut itu, kan kurikulum berubah-berubah. Kalau kita sebutkan dulu, ada afektif, kognitif, psikomotor. Kognitif itu dibagi dua. Kognitif proses sama kognitif produk. Kognitif produk itu ya C1 sampai C6. Kognitif proses itu ya keterampilan-keterampilan ini. Kalau di kurikulum yang baru ini, kita ngomongkan di KI 4, keterampilan. Kreatifitas itu kalau dulu biasa disebut kognitif proses. Kalau sekarang keterampilan abstrak. Jadi gitu. Kalau saya ngajari mahasiswa, berarti kalau kita ngomongkan mau keterampilan, itu buat aja di KI 4. KI 4 nanti ada dua, keterampilan abstrak sama keterampilan konkret. Kalau kita mau fokus saja di kreatifitas, itu berarti masuk di KI 4, keterampilan. Yaitu keterampilan abstrak. Itu Bu Indah kalau mau ngomong widgetnya. Jadi di kurikulum sendiri, pas kemarin kita didapat cerebaran dari LPMP Jawa Timur, sekolah itu kan boleh menerapkan tiga kurikulum. Yang K13, K13 darurat, kemudian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sebenarnya menjembatani guru-guru yang kreatif seperti Bu Indah ini tadi. Tidak terpaku pada setiap ngajar harus KI 3, KI 4 terajarkan semua, misalkan gitu. Ada satu waktu seperti Bu Indah, fokus mau melatihkan KI 4, yaitu keterampilan lebih fokus lagi. hanya di abstrak itu tadi, kreatifitas. Seperti itu ya Bu Indah ya. Jadi terwakili sebenarnya. Ya bagus sih Pak Nadiem, jadi sementara selama ini kita terpunggung, harus itu ternyata bisa sekolah diberi privilege untuk menerapkan. Tinggal sekolahnya mau mengarah kemana. Bisa Bu Indah dengan terapkan di, jadi tidak ada batasan-batasan itu ya Bu. Nah nanti kalau terkait mau, ya jabri aja ya, atau kita share kalau nanti perangkatnya. Karena sudah diakciptakan kan bebas, aman. Jadi perangkat ini kemarin kita berdeli, ada lesson plan, ada RPP, ada bahan ajarnya, kemudian ada LKM ya, kalau mahasiswa ada LKM, kemudian ada instrumen. Empat berarti, kemarin yang diakciptakan. Ya seperti itu Bu Indah. Semangat ini Bu Indah. Ya terima kasih Pak Binar. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Indah ya. Ya saya setuju dengan Pak Binar, tergantung fokus sama tujuannya ya Pak berarti. Ya. Kita pilih yang sesuai dengan tujuan dari, bahkan kalau misalnya artikel berarti sesuai dengan artikel yang akan kita tampilkan ya, lebih fokus. Cuma memang kalau udah ngomong evaluasi, kemudian data di depan mata, aduh kenapa kok cuman ketampilan ya? Coba kognitifnya juga, coba ini juga gitu. Emang rasanya pengen semua-semuanya dinilai gitu kan. Ya kayak buka puasa pertama itu dulu. Buka semua itu kan. Nah, tapi mungkin nanti akan jadi kebanyakan data, kayak Pak Binar pertama nanti malah bingung ya. Oh ya, makanya. Makanya saya itu mengsani ke rumah mahasiswa. Mahasiswa kan semangat, ya kata-kata satu itu. Pak, saya ingin melatihkan keperampilan, kemecahan masalah, dan penguasaan konsep. Sudah, nggak usah menunggu-menunggu. Iya kan? Nanti kalau mau. Lebih sempit lebih baik berarti. Mending satu saja, tapi benar mendalam. Misalkan gini, kamu dapat data pre-test. Kemudian kamu beli perlakuan, misalkan model BPN online. Kamu beli post-test. Oh Pak, endgame-nya meningkat. Jangan berhenti di situ. Cari size efeknya. Setelah statistik kan, setelah. Jadi konsepnya gini, setelah ada beda signifikan, baru cari endgame kan. Setelah endgame, baru cari size efeknya. Ketemu size efek berarti pemaruh. Berarti model ini kamu analisis. Ambil satu soal, misalkan indikator yang paling unik nih. Dari pemecahan masalah. Atau kita kreativitas ini ya. Ambil yang tadi, scientific atau science problem tadi ya. Ternyata menarik tuh. Atau yang design tadi. Awalnya pre-testnya nol dia. Tapi post-testnya tinggi. Nah itu kan ada tandatannya kan. Ada black box-nya yang harus kita pecahkan kan. Nah itu kita kaji aja. Itu kan jadi bagus. Ambil satu siswa yang dia rendah, kemudian tinggi. Endgame-nya kan pasti tinggi. Jadi pembahasan itu gak perlu statistik. Ini meningkat, sudah selesai. Tidak. Tapi harus dikaji. Oh ternyata dia meningkat. Ambil data kepraktisan. Karena gurunya melatihkan sesuai model ini. Melalui fase-fase ini. Ambil lagi data validitas. Karena perangkatnya sudah divalidasi. Nah kan berarti valid. Jadi dihubungkan gitu. Jadi membahas itu gak berhenti. Kalau efektif kan efektifnya sejenak. Tapi harus dihubungkan. Dengan data kepraktisan. Kemudian kevalitan tadi. Nah itu akan bagus. Lagi didukung dengan respon. Daripada kamu ngukur pengemahaman konsep, mending kamu ambil data lagi. Ambil nih. Apalagi S1 kan. Penelitiannya di SMA nih. Mahasiswa saya. Pas nanti yang diwawancaranya dipilih. Kalau cowok itu biasanya. Lihat dulu fotonya. Wah kamu kayaknya bibit yang cantik. Enggak Pak. Ini memang datanya benar nih. Pre-testnya rendah. End-gintnya jadi tinggi kan. Karena post-testnya tinggi. Itu diwawancarai. Kenapa kamu pertamanya. Jadi datanya jadi lebih komplit. Analisisnya gak berhenti di kuantitatif. Jadi nanti bukan kuantitatif lagi ya. Tapi ada lagi lebih dalam. Nah itu nanti kalau ditulis jadi bagus. Bu Iren lebih paham ini orang kualitatif. Pasti lebih menarik kan Bu Iren ya. Kalau ke jurnal-jurnal. Ya tapi saya setuju. Yang paling setuju tadi menggunakan size effect ya. Karena saya lihat kalau mungkin di mahasiswa. Kadang belum terpikir untuk juga menghitung size effect. Dari oke beda ini signifikan oke. Sudah signifikan selesai gitu. Tapi seberapa besar sih pengaruhnya. Apa sih yang memberikan. Apa sih yang paling dominan mempengaruhi perbedaan tersebut. Itu kadang lebih lanjutnya belum. Terima kasih Pak Binar. Sudah diingatkan. Itu di sain lagi saya. Setiap saya menguji. Tapi tergantung kembali ke pembimbingnya ya. Jadi cukup berhenti di NG. Kalau di sain itu kan paling dulu saya sekolah juga NG. Padahal kalau kita dinulis di luar negeri. NG itu apa. Kemudian uji beda itu apa. Nggak ada maknanya. Ya minimal size effect. Akan kebermaknaan treatment itu akan muncul. Tambah mabuk. Ya. Apa yang milik pembimbingan Pak Binar ya. Ini banyak respon Pak Binar. Ada dari Finca Amalia. Ini pertanyaannya adalah penerapan OSCL di daerah 3T. Jadi kalau OSCL tadi kan Pak Binar contohnya itu daring ya. Full lagi. Full daring dengan zoom. Kalau di 3T tantangannya tersendiri. Masalah teknis ini berarti ya. Kemudian bisa nggak OSCL ini diterapkan dengan keadaan seperti ini? Wah itu syarat utama kan. Fisika ya. SMA. Fisika SMA. Jadi yang berbasis digital atau berhubungan dengan online itu ya jaringan pasti. Syarat utama kan. Kita nggak bisa paksakan. Jadi jangan memaksakan Lamborghini jalan di yang ada polisi tidur ya. Kasian nanti. Emang-emang. Jadi tempatkan sesuatu itu sesuai tempatnya. Ya kalau OSCL jangan dipaksakan 3T. 3T itu paling cocok pembelajaran bermakna. Dengan kearifan lokal. Saya juga ini kemarin juga melihat yang lokal wisdom ya. Ada pembelajaran kolaborasi dengan teman di Unram. Di situ juga bagaimana melatihkan pemecah masalah melalui pendekatan kearifan lokal. Itu menarik. Itu lebih cocok Mbak. Bu Finka tau Mbak. Ini Mbak ini kayaknya 085 itu. 058 mahasiswa ini ya. Mbak Finka. Jadi paling cocok kalau 3T jangan memaksakan digital. Mungkin dikenalkan boleh. Tapi kalau pas ada sinyal. Karena saya tau sendiri 3T itu pas ujung sekali. Teman saya itu melihat itu daratannya Australia itu yang paling luar kelihatan. Jadi kalau mau nyari sial naik benung dulu. Surat itu baru 3 minggu baru nyampe tempatnya. Itu nggak bisa dipaksakan OSCL. Kalau 3T yang paling cocok ya digunakan model-model pembelajaran bermakna dengan mengoptimalkan kearifan lokal yang ada. Itu sudah bagus. Itu ya Mbak Finka ya. Tapi kalau sampe di Surabaya, di daerah yang tidak hanya sinyalnya masih terjangkau, cocok. Seperti itu. Apalagi pandemi kemarin. Ini kan temanya. Ini sharing aja ya. Kemarin dari paper nulis seperti ini ada tawaran ngomong di Portugal sama Spanyol. Karena bahasa Inggris saya geradul-geradul. Saya nggak percaya diri. Saya alasan. Saya tidak bisa gitu. Itu jadi free akomodasi. Jadi kita diundang ke sana pokoknya ngomong. Bukti publikasi itu bisa mengenalkan kita ke dunia luar. Tapi karena bahasa Inggris saya geradul-geradul ya kan. Jadi nggak pede kan. Kalau kayak Bu Iren berangkat saya. Ijen ke Bu Iren. Bu Iren saya ijen. Asistensi juga boleh loh Pak. Saya merasa dia. Jadi ada dua ya kemarin tawaran. Satunya Pak ini, satunya yang model Or, satunya itu yang di JPFA itu. Itu juga dapat tawaran. Jadi tertarik dengan paper itu, pengen seminarnya itu kayak membedah itu. Jadi bagaimana melapetkan. Saya nggak pede karena bahasa Inggris. Makanya ini lagi belajar bahasa Inggris biar lancar kayak senior-senior ini. Ngeses. Semoga lancar Pak Binar. Amin. Oke. Ada respon berikutnya dari Ibu Ratna Dewi. Pak Binar luar biasa sekali. Terutama penjelasan tentang kurikulum Merdeka dan penjelasan tentang KI3 dan KI4 dan project-based learning juga. Bu Ratna Dewi ini adalah dosen pendidikan bahasa Inggris yang baru memulai mengajar di Poltec. Jadi tantangannya adalah membuat RPS yang sesuai dengan kebutuhan industri project-based learning. Ini respon saja dari Ibu Ratna. Semoga, mungkin Pak Binar bisa memberikan tips. Kalau ini agak berat kalau contoh RPS karena ya. Oh, ini cocok Pak Suep ini. Nanti tenang, Bu. Saya carikan nomor pendidikan bahasa Inggris. Pak Suep izin nanti ya. Kita kenalkan dengan Bu Ratna. Lebih cocok-lebih cocok yang menjawab Pak Suep. Tapi kalau intinya, kalau kebutuhan industri, kalau yang di Prodi kami, mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau kami itu, karena pendidikan juga, kalau langsung industri sulit ya. Jadi lebih ke, digiring ke eduprenership. Apa yang kita buat itu, terdengar ya Bu Iransuasa ya Bu Iransuasa? Ya, terdengar Pak. Jadi arahnya itu tidak langsung ke industri. Tapi kalau kami masih merintis ke model keinkubasi tadi. Jadi apa yang kita kembangkan, dikembangkan mahasiswa oleh dosen, kita arahkan ke CV itu tadi. Arahnya masih seperti itu. Tapi kalau yang fisika, memang sudah langsung ke kebutuhan industri, langsung di industri. Kurang lebih seperti itu, Bu Ratna, mohon maaf kalau jawabannya kurang menggigit ya. Untuk tanggung jawabnya, saya kasih nomornya Pak Suep, nanti saya izin dulu Pak Suep. Kenalan dengan Bu Ratna Dewi ini, minta contoh ya. Atau bisa diskusi ya, bukan minta contoh ya, diskusi terkait RPS. Karena takut, daripada izin, kalau saya memang nggak bisa, pasti saya bilang, nggak bisa takut salah jawab. Daripada dosa jariah Bu Ratna ya. Ya, terima kasih Pak Binar. Nah, ini ada pertanyaan spesial. Oh, Bu Ratna ini juga alumni UNESA Pak. Halo Bu Ratna. Hai Bu Ratna. Sukses ini berarti jadi dosen lulus, langsung jadi dosen. Keren. Iya. Oke, pertanyaan spesial Pak dari, siapa ini ya? Dari Ibu Eli. Bagaimana kah kaitan? Oh ya. Kaitan antara kreativity learning dengan hasil pembelajaran mahasiswa. Korelasi tingkat kreativitas dan kemampuan kognitif. Ada tambahan ya Pak ini, yang tadi saya belum dengar ya, mental workload-nya siswa atau mahasiswa. Ini bagus, ini udah bagus, ini nanti saya sampaikan Pak. Jadi. Berapa besar buku self-healing-nya nanti. Iya ini, jadi untuk poin yang pertama, kreativitas dengan learning outcome-nya itu mahasiswa, itu positif. Tapi belum tentu kalau yang hasil, kalau kita ngomongkan lebih kognitif ya, biasanya kemarin yang dikaji Pak Yed, kata kalau ini, yang kemarin kita diskusi dengan Pak Yed, Pak Cuyitna ya, karena lebih spesifik di kreativitas ini. Positif hasilnya. Kalau kita ngomongkan data kognitif ya, kognitif itu berarti soalnya, levelnya yang dari C1 sampai C5 kemarin yang dikaji. Dalam artian lebih kepemahaman. Itu hasilnya positif. Kalau korelasi terkait kreativitas dengan kemampuan kognitif, Nah ini, jadi ada kalau secara umum itu positif. Tapi ternyata ada data yang menyimpang, ada beberapa itu yang berbanding terbalik. Kognitifnya bagus, tapi kreativitasnya ternyata rendah. Ada juga seperti itu. Tapi pada umumnya, kalau kreativitasnya bagus, itu kognitifnya juga bagus. yang sudah dikaji. Untuk yang dikaitkan dengan mental workload-nya, ini belum, saya belum pernah baca, bisa diteliti ini nanti. Kalau saya sendiri belum pernah baca, apakah, maksudnya belum juga meneliti ya, kalau membaca juga belum, meneliti pun belum. Apakah ada hubungan dengan mental work-nya? Belum. Kalau mengacu teori, function-nya itu, harusnya ada. Jadi kalau, kita berdasarkan teori dulu ya, ini saya jawab teori, tapi kalau empirik belum tahu saya, karena belum meliti. Tapi yang pasti, kalau secara teori, harusnya ada. Dan berbanding, berarti apa ya, terbalik ya, kalau workload-nya tinggi, itu biasanya kreativitasnya akan rendah. Worklooknya kan harus Mentor worknya itu kan harus Indikatornya harus jelas dulu Misalkan gini Kalau workload Beban kerjanya atau Mentor worknya itu rendah Kan ada siswa itu Tidak terbiasa willing under pressure Misalkan Saya sendiri misalkan Saya kalau tertekan Itu kadang Kalau istilahnya ke Bu Eli Sudah toba tiba-tiba kumat Sudah isti kumat tiba-tiba enggak lagi Jadi kalau pada Keadaan terteku secara teori Yang saya baca khususnya Terpanjang mati Akan berhubungan negatif Dalam artian Kalau tekanannya Itu dia tinggi Pasti kreativitasnya rendah Itu sudah secara teoritis Tapi secara empirik Apakah Nah ini Lebih ke jadi Wah ini bidangnya Bu Eli Sebenarnya ini Neurocognition ini Harusnya Bu Eli Yang penting yang menjawab lainnya Setiap orang punya kapasitas Ya benar ya Itu harus lebih spesifik Tapi kalau secara umum Kalau memang Dia tidak willing under pressure Ini yang pernah saya baca ya Orang yang Saya contohkan saya sendiri Kalau saya itu Terbiasa sebenarnya willing under pressure Tapi kalau sudah tertekan banget Nah itu kan Nah kayak gupuan itu Itu kan akan menggambat kreativitas Seperti itu tadi Apalagi kalau nanti berhubungan dengan tes ya Kreativitasnya pakai tes Itu kan ada waktu Dari tiga waktu Judet Belum selesai Nah itu kan lama-lama Dia tertekan Judet Pindah Pindah Itu kan Secara psikologis Dia akan berpengaruh Otomatis Harusnya kreativitasnya juga Terpengaruh Wah ini Perlu di tes Makanya ada Subji tesan itu kan Ya kalau kita T Ya apa Psikotes itu Kalau penambahan itu Kalau di perusahaan yang bagus Itu kan stabil Tapi banyak itu kan Pertama tinggi-tinggi Kemudian rendah-rendah Itu kan termasuk Yang pekanan itu tadi Ya itu Gue Eli Gue Eli Sudah tahu jawabannya Ini sebenarnya Korelasinya Sama kreatif thinkingnya Berarti perlu Dicek lagi Itu Tapi secara teoritis Berarti kolaborasi Juga Gue Eli Kalau kognitif Lo teori Itu CLT Jadi kalau CLT Kognitif Lo teori Kan kalau Kita terbebani Banyak Itu temannya Fungsi teori Itu Sama siswa itu Kalau diajar 3 SKS Ya sudah mentok Ditambah satu SKS Nggak bisa masuk lagi Itu sama Seperti ini Oke Bagaimana Bu Eli Harus ditanya lagi Pak Binar Kayaknya Sudah Pak Anas Memberikan semangat Ini semangat Dari Pak Anas Joss Bisa Bisa Ini Bisa Semakin banyak Kolaborasi Dengan mana-mana Nanti Pak Binar Saya nunggu Dengan yang Prof Bayu Tadi Bu Eli Jangan hanya Dibuka Kan Iya Jangan hanya Cep Nanti Kita sudah Saya capi Aja Buat Eh Prof Bagaimana Ibu Bapak Dan teman-teman Sekalian Ada Pertanyaan Lagi kah Ada Sudah jam 5 Bu Eli Kurang 3 menit Ya Pas ini Bagaimana Bu Eli Tambah satu lagi Kalau tambah satu lagi Itu tadi saya Kisih-kisih evaluasi Karena banyak dimensi Dan banyak aspeknya Itu loh Atau nanti kita diskusi Lanjutan Ada Bu Nanti ada simulasi Kalau sudah Nggak ada pertanyaan Mau Tapi kalau masih ada Lanjutkan Nggak apa Selama Pak Binar Masih mau Ini ada Pak Yu Santo ini Mana Pak Yu Pak Yu Santo ini aktif Ini selalu ikut Ya Mungkin bisa open mic Ini beliau Ini semangat sekali Pak Yu Masih Pak TP Bu S3 TP Ini Pak Iya Tuh sekali Rati kelas saya Aktif Oke Oke Nggak ada sepertinya Bu Ini Ini ya Diskon Ramadhan Pak Binar Oh iya Ada ini Ya Terima kasih Pak Binar Luar biasa sekali Pengen Bisa kayak Pak Binar Pak Binar Tulisannya Buahnya Sekali Dan Ilmunya Luar biasa Cuma Gini Pak Binar Kalau Secara umum Gitu ya Apa Secara umum Untuk Meningkatkan Apa Kreatifitas Skillnya Itu Pak Pak Apa ya Pak Gimana Pak Jadi misalnya Si A ini Gurunya bilang Wah Sarah ini Nggak kreatif Dari Dari Papernya Pak Binar Ini Misalnya saya seorang guru Wah ini dia Pak Anak ini Supaya Keterampilan Apa Kreatifitasnya Meningkat Kan tadi kan Memang skillnya Harus dilatih Nggak bisa diajarkan Kira-kira Cara goblok Untuk Melatih skill Kreatifitas Itu gimana Pak Saya Bukan cara goblok Cara sederhana Paling simple Tadi Tiga ya Satu pertama Harus nyaman Dulu ya Tadi saya ulang lagi Kenapa penting itu Jadi kita harus Membangun Kemistri Karena pertemuan pertama Itu kan penting Kalau jadi guru Atau Nyaman Pertama harus nyaman Yang kedua Dengan nyaman itu Siswa itu Anu Pak Ya jenengin namanya Nyaman ya Kalau yang cewek-cewek Kalau nyaman Susah move on Ya sama Guru-guru Kalau siswanya Riset apa itu Move on Move on Pak Belum berbuka Jadi harus nyaman dulu Jadi kalau Kalau nyaman Berarti Siswa itu akan Bisa mengoptimalkan Apa yang Dia punya Pak Yang kedua Siswa itu harus diberikan Tadi ya Bahan ajar Atau apapun materi Jadi gak kosongan Pak Yus Kadang kita kan kaget materi Kalau saya fisika itu kaget Misalkan materinya Pas relatifitas Tiba-tiba Muncul cacingnya Tiga atau empat Tanpa dikasih tahu Materinya sebelumnya Yang ketiga Harus jelas Tujuannya Pak Jangan Jangan sampai Siswa itu Misalkan gini Paling sering itu ya Anak-anak Ayo kita Gambar pemandangan Alam Yang muncul Di benak saya Ketika gambar Pemandangan Alam adalah Mungkin ada yang sama ya Bapak Ibu Di sini teman-teman Ada dua gunung Ya kan Kemudian ada jalan Sebelah kanannya Ada rumah Sebelah kirinya adalah laut Di situ ada Perahu Kanan kirinya ada pohon kelapa Tengahnya kurang lebih Mungkin ada matahari Nah ketika Bapak Ibu Terbesit sama dengan saya Itu adalah Pola-pola lama Pak Ibu Jadi siswa itu Tidak diajak dulu Ayo gambar pemandangan Tidak diajak keluar Tapi diberi contoh Nah ketika kita Memberi contoh pertama itu Sudah akan Menghambat kreativitas Makanya Di fase pertama saya Generate ya Menghasilkan Kreativitas tadi Ditanya dulu Misalkan Pak Ius Mau ngajarkan Materi apa nih Apalagi bidangnya Pak Ius kan Hipno ini Hipno ini Cuka Menghipnotis ini Pastikan Pak Ius Lebih paham itu Bagaimana Menggiring pertama Kalau pembelajaran Utamanya sama Buat nyaman Siapkan materi Yang ketiga Siswa harus tahu Atau mahasiswa tahu Tujuannya Aranya kemana Kalau tiga itu Sudah terpegang Insya apa Pembelajaran Tidak membosankan Apalagi kreativitas Pasti ditanya Ini apa ini Mos Mos ini Bisa jadi apa Kalau dalam Fisika Atau konsep-konsep fisika Mikirkan itu Pak Jadi Pertama itu Tidak langsung Dikasih rumus Kita mau belajar Terkait Misalkan Medan magnetik Di Mos ini Pasti ada Medan magnetik Kita tidak Tidak ngomong Sampai ke situ Jadi kalau Saya mengajar Yang fisika Biasanya Pertamanya Seperti itu Contoh saya Ambil Simple Hukum Hukum Newton Hukum 2 Newton Sigma F Sama dengan MA Kalau kita Ngomongkan Langsung itu Bosen Tapi kalau Bidangnya Mahasiswa Ayo Siapa Yang di sini Punya pacar Tadi malam Yang dijemput Pakai motor Itu kan Pas ada portal Tiba-tiba Direm Apa yang terjadi Itu kan Mulai mikir Menahan Pak Karena bukan Mugrim Itu yang punya Syariah Yang agak-agak Nakal Tangannya dilepas Nempel ke depan Apalagi motornya Dilus Sebelum berangkat Dibuat licin Otomatis Masa yang diberi Gaya Akan menghasilkan Percepatan Baru arahnya Seperti itu Itu contoh Untuk Literasi Kalau kreativitas Itu tadi Kita giring Makanya yang pertama Indikator yang dilatihkan Adalah Unusual Use Jadi benda ini Bisa digunakan Untuk apa saja Itu contohnya Itu kan Kreativitas Kreativitas Umum Tapi kalau Scientific creativity Mengkucut Mus ini Kalau dalam Fisika Atau kegiatan Bisa jadi Apa saja Atau bisa Bermanfaat Seperti itu Seperti itu Pak Yus Jadi Ada tiga Insya Allah Kelasnya pasti aktif Pak Binar Sudah ada Berarti Instrumennya Untuk Mengukurnya Ini ada perubahan Kreativitas Kreativitas Skillnya Ada instrumen Yang tadi Nanti lihat Youtubenya dulu Pak Lihat Youtube Nanti saya Kasih Instrumen Biasanya pakai Torrent Creativity Test Tadi kan Dibahas Urutannya Torrent Sepaling tua Kalian terkenal Ada originality Flexibility Sama Apa tadi Fluency Sebenarnya Ngomongkan Kegunaan ini Untuk apa Itu fluency Sebanyak mungkin Kita sebutkan Tapi kita Buat istilah Unusual Use Berarti Fluency tadi Lebih ilmiah Contohnya Ada kok Di perangkatnya Kemudian Boleh nanti Dikopi Boleh Harusnya Boleh Bu Irina Mohon izin Mohon izin Terima kasih banyak Mohon izin Pak Binar Bu Eli Nah ini Ketanya dengan Kreativitas ini Tadi Pak Binar Yang Terkadang Jadi kendala Masalah Dari Dari Kami Jurusan Bahasa Dan Sastra Bahkan Kadang Sampai Konflik Karena Masalah Kreativitas Satu Contoh Tadi Pak Binar Mengatakan Kreativitas Ini Harus A, C, Sampai Z Misalnya Tapi Kalau Dikami Misal Tadi Gambar Pegunungan Berarti Ada Dua Gunung Tapi Dikami Misal Tolong Nulis Tentang Misalnya Ini Katanya Dengan Sastra Tulisan Kreatif Tentang Ibu Nah Ternyata Dia Itu Tulisannya Yang Jelek Sekali Tidak Keren Sekali Akhirnya Malah Yang Terbaik Yang Jelek Ini Tadi Karena Ternyata Bagi Kami Nulis Yang Sangat Jelek Itu Sangat Sulit Jadi Bahasanya Dapat Nilai Nol Itu Lebih Sulit Daripada Dapat Nilai 100 Karena Kalau 100 Harus Perlu Belajar Dulu Tapi Kalau Dapat Nilai Nol Karena Beberapa Waktu Yang Lalu Anak Saya Dapat Nilai Nol Dan Dia Takut Pada Saya Kenapa Dapat Nilai Nol Anu Yang Gak Bisa Aku Ngerjakan Sulit Sekali Teman Mu Ada Yang Dapat Nilai 0 Ada Saya Cuma Satu Berarti Bagus Sulit Berarti Untuk Dapat Nilai Nol Yang Lain Nilainya Bagus Kok Kamu Nol Berarti Keren Pertahankan Jadi Dalam konteks Kreativitas Ini Maaf Ini Sedikit Saja Pak Jadi Kami Yang Sastra Itu Kadang Bingung Satu Contoh Ini Pengalaman Saya Pribadi Waktu Untuk Anak SMA Menulis Pengalaman Lucu Jadi Satu Kelas Waktunya 10 Menit Pengalaman Lucu Jadi Ternyata Langsung Saya Minta Anak Waktunya 10 Menit Silahkan Tulis Pengalaman Lucu Apa Seja Terus 5 Menit Berjalan Ada Satu Anak Yang Ngacungkan Jari Bertanya Pak Anas Maaf Saya Tidak Bisa Nulis Pengalaman Lucu Ya Pokoknya Tulis Apa Saja Pokoknya Yang Lucu Dan Selesai Waktu 10 Menit Saya Minta Semua Digumpulkan Pengalaman Lucu Jadi Ceritanya Dia Itu Hari Ini Hari Yang Paling Tidak Menyenangkan Buat Saya Karena Disuruh Guru BPL Saya Pak Anas Untuk Nulis Pengalaman Lucu Waktunya 10 Menit 5 Menit Berjalan 10 Menit Berjalan Kata Pak Anas Ayo Dikumpulkan Waktunya Sudah Habis Bawah Itu Ada Tulisan Maaf Pak Anas Saya Nulis Pengalaman Lucu Itu Saya Baca Di Kelas Semuanya Ketawa Dan Saya Mengatakan Ini Yang Terbaik Karena Ini Ori Dan Bener Bener Dia Memang Nggak Bisa Lucu Katanya Jadi Setelah Itu Saya Tanya Anda Tidak Punya Pengalaman Lucu Tidak Punya Pak Anda Tidak Bisa Ketawa Pak Apanya Pak Yang Mau Diketawakan Saya Sampai Gini Masalah Ternyata Ada Orang Yang Bisa Apa Mengalami Blyan Emotion Buta Emosi Nah Ini Kalau Kreativitas Dalam Orang Sastra Ini Agak Bingung Bagaimana Pak Mohon Pencerahan Ini Kalau Saya Kalau Itu Ada Scientific Creativity Pak Anas Bisa Menelurkan Sastra Kreativitas Sastra Kayaknya Belum Ada Jadi Bagus Bidang Jenengan Kalau Saya Melihat Sudut Pandangnya Beda Kreativitas Ilmiah Baunya Itu Lebih Kesain Rasanya Dengan Point Of View Yang Berbeda Dari Sudut Pandang Sastra Itu Sebenarnya Akan Jadi Kebaruan Saya Belum Searching Kalau Kreativitas Sastra Seperti Apa Tapi Akan Jadi Perlu Ide Seperti Ini Men Diskusi Ini Penting Penting Akan Melahirkan Ide Ide Seperti Ini Bagus Panas Nanti Dicoba Di Tracing Kalau Tidak Ada Baru Teorinya Anas Ahmad Kreativitas Sastra Jadi Orang-orang Sastra Tercover Sementara Ini Orang Sain Saja Yang Tercover Melalui Beberapa Instrument Begitu Bos Lanjutkan Matenun Pak Binar Atas Pencerahannya Saya Tracing Nanti Semoga Terpuaskan Jadi Saya Memang Senang Pak Kumpul-kumpul Dengan Orang Sosial Melihat Angka Itu Kan Kalau Misalkan IPA Sains Lebih Sakuk Misalkan Kalau Kita Fisika Jelas Masalah Kreativitas Kreativitas Tadi Makanya Perlu Batasan Dari Orang Sain Itu Bagaimana Berarti Tadi Buat Batasan Sendiri Saja Kreativitas Sastra Misalkan Itu Sepertinya Belum ada Kalau ada Bisa jadi Dasar Yang Bagus Matenun Pak Binar Bu Irina Nanti Cepat Saya Ser Yang Bu Tadi Bu Itu Ada Dia Merujuk Bagaimana Berfikirnya Sampai Ketemu Dari Kreativitas Menuju Kreativitas Ilmiah Di PPT Itu Ada Referensinya Nanti Seperti Biasanya Di Share Di Web Materinya Nanti Di Bawah Tadi Sudah Saya Kasih Referensi Itu Tahun 2022 Itu Kajiannya Sudah Lama Itu Bisa Menjadi Dasar Untuk Meruntut Dari Kreativitas Ke Kreativitas Sastra Misalkan Itu Ide Goblok Tapi Kalau Siapa Tahu Jadi Ide yang Sederhana Tapi Diakualisasikan Kan Akan Jadi Badan Termasuk Linknya Papernya Pak Binar Yang ini Pak Binar Oke Maturun Sakdari Pak Yus Terima kasih Pak Yus Pak Anas Baiklah Waktu sudah Menunjukkan 10 menit Melewati 11 menit Melewati Jam 5 Kita Memberikan Kesempatan Bagi Yang akan Menyiapkan Berbuka Puasa Gitu Ya Pak Binar Terima kasih Banyak Pak Binar Sudah menjadi Narasumber Kali ini Minggu Jadi Moderator Ya Kalau Tidak ada Urutan Tidak akan Berani Tampil Jangan Buka Rahasia Jangan Dibuka Disini Saya Tunggu Pak Anas Luar biasa Sekali Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang sudah Hadir Dan bertanya Dan dengan Semangat Mengikuti Acara ini Dari Awal Sampai Akhir Kita Akan Bertemu lagi Minggu depan Jangan lupa Jangan lupa Dengan Narasumber Yang Lain Ya Sama-sama Bumita Bumita Minggu depan Ya Bumita juga Semangat Banget hari ini Terima kasih Banyak Jadi Terima kasih Semua Salam Sehat Selalu Saya Menyakinkan Selamat Menyiapkan Dan selamat Berbuka Puasa Untuk Beberapa Menit Lagi Dari Sekarang Demikian Acara Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Pelajaran Pinar Tidak Perlu Mobi Selamat Berbuka Puasa Pak Binar Belum Masih Nunggu Semua Pak Anak Teman-teman Mahasiswa Terima kasih Semoga Tidak Tersesat Welly Ijen And Telegram Tersesat